Saya mulai itu kayak baca-baca atau mendengarkan video-video nih di Youtube Awalnya aku gak ngudeng gitu kan Maksudnya mereka cuma kasih tau itu cara ngedit gitu kan Supaya orang suka dengan video kita, cara ngeditnya Dan buat konten itu yang menarik Cuman aku belum dapet nih clue-nya supaya apa yang meningkatkan subscriber aku di samping Teman dan... Halo guys, welcome back to my Youtube channel Kali ini aku akan kasih tau kalian Kiat sukses Bukan sukses sih sebenarnya Kiat aku supaya aku dapet seribu subscriber pertama kali Nah, itu aku sedikit cerita Kalo aku itu dapet seribu subscriber Itu dalam jangka waktu satu bulan Yang sebelumnya aku malah downgrade untuk subscribernya Tapi aku pernah menyentuh angka seribu subscriber Yang aku lakukan adalah Dengan cara Mungkin kalian juga udah pernah Ini sih, udah pernah lakuin Berarti contohnya saling subscribe Dan yang lain-lainnya Comment dan yang lain-lainnya juga gitu kan Nah, yang aku lakukan Itu yang pertama Aku kasih tau ke orang-orang yang aku kenal dulu Nama channel aku Gitu kan Kalo misalnya Kan nama channel aku Yap channel Nah, aku kasih tau Kalo misalnya aku punya Youtube Youtube aku namanya Yap channel Gitu Ke orang-orang Pertama itu Aku ke keluarga dulu ya Ke keluarga inti Nanti aku minta tolong sama kakak aku Untuk sebarin nama Youtube channel aku Ke teman-temannya Ke mama aku Ke bapak aku Begitu seterusnya Aku selalu infoin Untuk mereka Kasih tau Nama Youtube channel aku Ke orang yang mereka temuin Nah, lepas dari orang tua dan keluarga Ke teman dekat Gitu kan Teman dekat Kita suruh dia untuk subscribe Gitu kan Yang penting subscribe dulu Gitu Nah Setelah dia subscribe Terus Aku Ke orang-orang yang aku kenal Gitu misalnya Kan aku kerja nih Jadi Ke teman kerja Atau ke nasabah-nasabah Gitu kan Yang udah dekat ya Konteksnya udah dekat Udah Kayak teman sendiri Aku kadang bilang Ko Atau Cici Tolong subscribe Deng Dong Youtube aku Mereka kadang Cuka nanya Youtube kamu itu Isinya apa aja Gitu kan Kepo-kepo gitu Jadi Aku suruh dia mereka untuk subscribe Gitu Nah Terus Ke orang-orang juga kan Yang aku temuin nih Teman kantor Aku suruh mereka untuk subscribe Kadang aku minjem handphone mereka Untuk subscribe-in satu-satu Youtube channel aku Gitu kan Ya Walau dibilang kadang maksa Tapi ya Gimana lagi namanya Masih Subscribernya sedikit Gitu kan Nah Yang kedua Itu Aku mulai itu Kayak Baca-baca Atau mendengarkan Video-video Nih Youtube Awalnya aku gak ngudeng Gitu kan Maksudnya Mereka cuman Kasih tau itu Cara ngedit Gitu kan Supaya orang suka Dengan video kita Cara ngeditnya Dan Buat konten itu Yang menarik Cuman Aku belum dapet nih Cluenya Supaya apa Yang meningkatkan Subscriber aku Di samping Teman Dan keluarga Dan semua orang Yang aku jumpain Gitu kan Untuk subscribe Gitu Nah Aku dikasih tau nih Sama salah satu Salah satu Teman aku Namanya Ke Esther Nah Ke Esther itu Juga ada Nama Youtube-nya Nanti aku kasih Nama Youtube dia Di link Deskripsi Dia kasih tau D Kalau kamu mau jadi Youtube Memang mau Subscribernya Bertambah Kamu harus Sering-sering datang Ke tempat orang Kasih komen-komen Yang menarik Gitu Hindari kata-kata Yang Aneh-aneh Yang berbau negatif Dan Titipin pesan Katanya gitu Atau Kamu sering aja Kunjungin Untuk video-video Yang ada tulisannya Saling subscribe Nah Kamu tinggalin aja Pesan disana Gitu kan Nanti kalau misalnya Kamu udah Kasih pesan Gitu kan Kamu Kemungkinan Mereka akan Berbalas lagi Ke channel kamu Dia akan datang Gitu kan Yang Yang kita udah Comment Seperti itu Tapi kamu jangan lupa juga Untuk subscribe Youtube mereka Karena kan mereka Sama-sama pemula Biar Ibaratnya saling Tolong-menolong Gitu kan Nah Itu dia Aku dapat clue-nya Yang kedua Yang pertama Kan dari Sebarin ke Orang-orang yang aku Kenal Teman-teman Teman kantor Rekan kerja Nasabah Kolega Dan lain-lainnya Gitu kan Yang kedua Itu ya Saling subscribe Via Youtube Gitu Yang ketiga Karena Yang ketiga ini Terjadi Ketika Subscriber aku Down Dari 1020 Atau 1030 Itu Down menjadi 800 Sekian Gitu kan Otomatis Dalam satu malam Itu Ilang 200an Ya Apa enggak Bersungut-sungut Ini Kepala ya Udah Nyarinya capek Betul waktu Sebulan Ilang lagi Gitu kan Tapi ya Kalau masih Waktu sebulan Ya mungkin Itu terlalu Cepat Cepat sekali Naiknya Gitu kan Ya Aku Memutar otak Mencari cara Dan Cari-cari lagi Di Youtube Yang caranya itu Supaya cepat Dapetin Subscriber Yang hilang Tadi Gitu kan Untuk penggantinya Supaya Kalau misalnya Ilang Ya otomatis Kita harus cari Penggantinya Biar genap Minimal 1000 subscriber Dan Jam tayang Aku masih Belum Pikirin Waktu itu Karena aku masih Fokus ke Subscriber Menurut aku Subscriber dulu Dapet Baru 4000 jam tayang Aku kejar Cuman Karena kejadian itu Jadi aku fokus Segini aja Cari Buat konten Yang menarik Karena 4000 jam tayang Itu Aku pikir Lebih Berat Nyari 4000 jam tayangnya Dibandingkan Nyari 1000 subscriber Untuk saat ini Karena Kalau misalnya Subscriber Kita Saling subscribe Gitu kan Pia komen Komen Gitu juga Mudah-mudahan Bisa cepat Dapet Gitu kan Seperti yang aku bilang Tadi Aku bisa dapet Satu bulan Gitu Aku dapet Full 1000 Gitu kan Nah Karena down Aku cari-cari Lagi di youtube Gitu Nah Ketemulah Saling subscribe Bukan dari youtube Lagi Dari whatsapp Gitu kan Nah Dari whatsapp itu Dari whatsapp Aku bingung dong Gimana cari Saling subscribe Dari whatsapp Otomatis Aku nyari Supaya Aku tau nih Youtuber-youtuber Mana aja nih Yang baru Yang memang lagi nyari Gitu kan Nah Aku ketemulah Jalan keempat Itu Ternyata Mereka Banyak Dari Facebook Gitu kan Nah Di facebook Juga banyak Untuk Grup-grup Yang Saling subscribe Yang sama-sama Mencari Subscriber Jaman tayang Gitu kan Seperti Aku ingat Itu aku masuk ke Grupnya Youtuber Indonesia Gitu kan Disitu Memang banyak Sekali Anggotanya Cuman Ya itu juga Menolong aku sih Untuk mendapatkan Jalan tayang Gitu Walaupun Mereka juga Udah banyak banget Bilang Kalau misalnya Harus tonton itu 2-3 menit Cuman menurut aku 2-3 menit Kalau misalnya Kontennya kunang menarik Juga orang Takutnya Dipercepat Gitu kan Dipercepat Baru titiknya Di 2 menit Itu baru di komen Gitu kan Cuman Kalau menurut Pribadi aku sih 1 menit Itu cukup sih Gitu kan 1 menit Cuman kalau bisa 2 menit Gitu kan Supaya amannya Nah Apalagi kalau Misalnya video Yang Maaf nih Yang Masih Masih Kayak Kayak Nggak niat Buat video gitu Kan otomatis Seorang Seorang Juga Males Ngeliatnya Gitu kan Apalagi Kalau lama-lama Nah Kalau masih Mending lama-lama Dia subscribe Balik Kalau misalnya Nggak Kan Kayak Zong Gitu Gitu kan Nah Kita Kita dengan Ketentuan Tidak boleh Share Link Youtube Kita Kita Cuman Kasih Nama Channel Kita Gunanya Untuk Apa Kalau kita Kasih Nama Channel Kita Otomatis Pencarian Nama Channel Kita Itu akan Lebih Banyak Di Youtube Dan itu Pengaruh Supaya Channel Kita Lebih Cepat Untuk Ditemukan Gitu kan Misalnya Yap Channel Mungkin Kalau misalnya Dicari Yap Channel Mungkin Nama Aku Termasuk Salah Satunya Gitu kan Kyle Tapi Nggak Tau Dih Kalau Faktanya Bener Atau Nggak Tapi Aku Pakai Akun Kakak Aku Cari Yap Channel Dan Dia Memang Nggak Subscribe Aku Nama Aku Di Atas Sebelumnya Nama Aku Tuh Nggak Kelihatan Karena Memang Nggak Ada Subscriber Gitu Karena Karena Dia Sebulan Langsung Cwing Gitu Nah Dari Situlah Jadi Lebih Banyak Kita Di Pencarian Maka Lebih Cepat Diketemukan Sama Diketemukan Sama Orang Sama Penonton Dan Juga Kita Harus Sering Gini Kan Namanya Kita Hampir Sama Sih Kayak Marketing Kita Harus Selalu Share Kasih Tahu Kalau Kita Punya Youtube Gitu Kan Facebook Kita Pribadi Bahkan Sampai Facebook Aku Pribadi Itu Layaknya Statusnya Link Youtube Aku Supaya Mereka Untuk Nonton Gitu Kan Ya Namanya Kita Butuh Jam Tayeng Dan Subscriber Juga Jadi Kalau Misalnya Dia Subscribe Syukur Kalau Setidaknya Mereka Nonton Walaupun Ya Semenit Dua Menit Ya Lumayan Banget Kan Menit Dua Menit Kali Sepuluh Orang Kan Udah Banyak Dan Udah Syukur Banget Ada Yang Nonton Gitu Kan Nah Itulah Dia Cara Aku Dalam Satu Bulan Kemarin Itu Cara Mendapatkan Seribu Jemtai Seribu Jemtai Yang Serih Seribu Subscriber Dengan Cara Instan Aku Yang Pertama Share Ke Orang Orang Terdekat Kita Atau Kenalan Kita Atau Best Friend Dan Suruh Mereka Untuk Perkenalkan Channel Kita Ke Orang Lain Walaupun Mereka Jalan Lungan Atau Enggak Setidaknya Kita Tutip Pesan Yang Kedua Sering Berkunjung Ke Youtube Orang Kasih Komen Positif Dan Khusususnya Ke Channel Channel Yang Saling Subscribe Gitu Kan Yang Ketiga Itu Via Whatsapp Itu Sangat Bipengaruh Karena Kita Kasih Nama Channel Bukan Link Gitu Kan Dan Untuk Meningkatkan Nama Channel Kita Di Pencarian Gitu Supaya Lebih Mudah Ditemui Dan Ke Empat Itu Dari Facebook Gitu Kan Facebook Atau Social media Lainnya Gitu Kan Bahkan Di Twitter Juga Ada Cuman Aku Memang Udah Ngeaktif Di Twitter Gitu Dan Empat Itu Cara Aku Untuk Mendapatkan 1000 Subscriber Pertama Aku Nah Sekarang Juga Udah Mulai Menuju Ke Angka 900 Itu Karena Berkat Kita Harus Selalu Konsisten Buat Video Supaya Orang Ingat Kalau Kita Itu Masih Ada Gitu Kan Bukan Sudah Tenggelam Gitu Sampai Sini Dulu Untuk Sharing Aku Mudah-mudahan Yang Positif Bisa Diambil Yang Negatif Nya Dibong Bong Aja Gitu Kan Oke Sekian Dulu Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Ini Supaya Yang Lain Pada Tau Oke Ditunggu Disubscribe